Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dua tawar tambahan Wisma Atlet akan difungsikan sebagai flat isolasi bagi pasien terinfeksi COVID-19. Rencananya selasa ini tawar tambahan sudah bisa digunakan. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Valencia Melvinci langsung dari Wisma Atlet Valencia. Apa sebenarnya fungsi utama penambahan dua tawar ini? Ya Zakia, nantinya akan ada tambahan dua tawar di rumah sakit dengan COVID-19 Wisma Atlet yang akan difungsikan sebagai flat isolasi bagi pasien yang terinfeksi COVID-19. Dan ini nantinya akan rencananya bisa dioperasikan per hari selasa 8 September 2020. Dan sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4, ini sempat pula Doni Munardo berserta dengan jajarannya melakukan pengecekan ke rumah sakit darurat Wisma Atlet ini terkait dengan kesiapan operasional dari tower 4 dan juga tower 5. Termasuk diantaranya adalah harapan terkait dengan fasilitas air dan juga listrik yang seharusnya sudah bisa beroperasi dengan baik untuk optimalisasi dari flat isolasi ini pada hari selasa mendatang. Dan selain itu, anggota Satgas COVID-19, Surya Pratomo, juga segera sudah menyampaikan bahwa nantinya flat isolasi ini akan ditujukan kepada pasien yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 mulai dari yang tidak bergejala hingga yang memiliki gejala, mulai dari gejala ringan sampai dengan gejala sedang bisa nanti diisolasi di tower 4 dan juga di tower 5 yang akan difungsikan ini. Dan kemudian ini terkait dengan adanya fenomena klaster rumahan atau klaster rumah tangga yang muncul di beberapa kota, salah satunya adalah di DKI Jakarta, kemudian di Bogor dan juga Depok yang tidak terlepas dari klaster rumah tangga ini. Dan dari fenomena yang terjadi biasanya ada sangat banyak yang positif COVID-19 kemudian tidak bisa melakukan isolasi mandiri secara disiplin di rumah dengan berbagai alasan. Misalnya saja harus keluar kamar ataupun lingkungan rumahnya yang tidak mendukung penerapan protokol kesehatan untuk pasien COVID-19 ini bisa dilakukan dengan baik dan juga benar. Dan kemudian jika seandainya nantinya pasien positif COVID-19 ini diisolasi di flat isolasi yang ada di Wisma Atlet Diharapkan nantinya bisa pula isolasi ini dilakukan sesuai dengan harapan yang lebih baik dengan ketersediaan asupan makanan yang bergizi, vitamin, kegiatan olahraga serta kegiatan pemulihan psikologis dan juga mental yang terfasilitasi oleh negara. Zakia Baik, Valencia hingga hari ini ada berapa pasien COVID-19 yang dirawat di Wisma Atlet dan apakah ada lonjakan pasien sehingga dibutuhkan tambahan 2 tower? Ya Zakia, dari data yang terakhir dirilis oleh Wisma Atlet total hari ini ada 1.623 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet Sebenarnya angka ini bahkan tidak menunjukkan adanya peningkatan Angka mengalami penurunan sekitar 20 pasien ketimbang hari Sabtu 5 September 2020 dan tadi juga sempat dikonfirmasi pula oleh komandan Wisma Atlet yang mengatakan bahwa sebenarnya okupansi dari rumah sakit di Wisma Atlet ini tidak penuh namun ini menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi tersebarnya klaster rumah tangga dan juga memfasilitasi pasien positif COVID-19 yang mungkin tidak bergejala sampai hanya memiliki kejala ringan saja sedangkan untuk kuota tempat tidur perawatan ini tersedia sampai di angka 5.903 di 4 tower yang akan difungsikan sebagai rumah sakit darurat mulai dari tower 4, 5, 6 dan juga 7 dan hingga hari ini ini merupakan kebijakan yang sejalan seiring sejalan dengan rencana kebijakan dari Anies Baswedan yang rencananya akan menyadakan isolasi mandiri di rumah oleh masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 hal ini dinilai karena isolasi mandiri tidak bisa berjalan secara optimal dan tentunya jika difasilitasi oleh pemerintah harapannya adalah isolasi mandiri bisa dilakukan dengan standarisasi yang lebih baik dan bisa mengoptimalisasi pemutusan rantai penyebaran COVID-19 tidak hanya di DKI Jakarta namun juga di Indonesia Zakia Baik Valencia Melvinci terima kasih atas informasinya